Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mandor bangunan bernama Azikin Tewas Ditikam di Kejamaatan Manggala, Kota Makassar pada Kamis 16 Desember. Azikin Tewas Ditikam di samping rumahnya oleh pelaku berinisial R yang merupakan buruh dari Azikin di salah satu proyek bangunan di Jalan Mangga 3, Makassar. Sebelum tewas, Azikin sempat berdebat dengan buruhnya R yang datang di Bonceng oleh seorang pemuda berinisial IL. Informasi lebih lengkap yang akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muslimin Mbak di sana. Halo Mbak, selamat siang. Ya, Firda, selamat siang. Mbak, bisa Anda informasikan seperti apa untuk kronologi penikaman yang menewaskan mandor bangunan tersebut? Ya, Firda dan Tribun Harus dapat saya jelaskan bahwasannya Rabu malam sekitar pukul 30 WIB, itu warga di Jalan Tamangaparaya, Kecamatan Mangga, Laku Tamangasar, digigarkan oleh aksi pembunuhan. Oleh warga setempat yang bernama Azikin, yang merupakan mandor bangunan di salah satu proyek perumahan di Jalan Mangga 3. Korban diduga dibunuh oleh buruhnya sendiri setelah sempat bersitegan soal pekerjaan di samping rumahnya, Firda. Apakah saat ini sudah diketahui terkait dugaan motif begitu? Untuk dugaan motif dari pembunuhan ini, yaitu terkait dengan uang sisa upah yang diduga ditagi oleh pelaku atau si buruh ini. Namun saat menagi begitu terjadi cekcok atau salah paham, sehingga keduanya terlibat perkelahian dan harus menewaskan si mandor Azikin dengan lima luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Nah, untuk pelaku sendiri ada dua orang, diduga dua orang, namun satu diantaranya diduga kuat adalah pelaku utama dan saat ini sudah ditangkap, Firda. Kemudian bagaimana untuk keterangan dari kedua pelaku sendiri? Ya, untuk keterangan kedua pelaku, salah satunya kan sempat diamankan oleh keluarga korban dan sempat diamuk juga dan motornya dibakar. Sementara satu lainnya sempat melarikan diri namun sekitar lima jam begitu, sudah sampai lima jam, dia pelaku inisial R alias gonrong ini. Berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Manggala dan tim Jatandras Polres Tawes Makassar di kawasan rumah potong hewan yang tidak jauh dari lokasi. Terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Timur, muslimin Mbak atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Mbak juga sudah menghimpun keterangan dari istri korban, Hajah Berlian, dan juga kompol Supriadi Idrus Kaposek Manggala. Berikut liputan yang untuk Anda. Terima kasih, rekan jurnalis dari Polsek Manggala. Sebagai apa, Jawa Mbak? Sebagai kepala mandor. Kasih menaja. Apa namanya menurutnya? Jutohan. 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 Menaji hutang atau angsa uang. Masalah uang. Tuh. Jutohan. 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 Oleh kurang tangan gaji duck. Upah pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap yang mandor Kemudian terjadi perselisihan di luar rumah Pada saat terjadi perselisihan di luar rumah Istri korban sementara mengambil sisa uang yang akan dibayarkan Dan disitulah terjadi penikaman terhadap korban AS Untuk pelaku sendiri ada berapa orang? Untuk pelaku yang sesuai dengan keterangan saksi istri korban bahwa ada dua orang Namun ada satu orang yang diamankan oleh keluarga korban Sehingga pada saat diamankan terjadi perlawanan Kemudian sementara korban yang didapat oleh keluarga pelaku ditawat di rumah sakit Saya tambahkan sedikit bahwa antara korban dengan pelaku ada hubungan kerja Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton